Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah online animasi gratis pada program di manajemen informatika baik untuk hari ini untuk hari yang ke pertemuan ke-14 ini nanti saya kejar karena kelihatannya untuk minggu depan itu untuk hari Selasa libur dan depannya lagi libur sebelum ada kegiatan ujian akhir semester ya nah tapi seperti biasa sebelum saya lanjutkan untuk materi hari ini kemarin kita sudah sampai pada pembuatan animasi lewat Swiss mic dari apa yang pernah kita pakai yaitu di flash kemudian kita menggunakan Swiss mic ada beberapa persamaan dan perbedaannya nah nanti enak yang mana nanti terserah ya kemarin kita sudah mencoba dalam penggunaan bagaimana cara menganimasinya lewat efek move kemudian efek manual kemudian menggunakan gate motion nya juga ada pad ya motion to pad kemudian sudah mencoba sampai dengan penggunaan masking nya mungkin seperti itu masking nya juga sudah ada nah kemudian yang lainnya sudah ada nah pokoknya kita bikinnya ya hampir sama seperti di flash tapi lewat aplikasinya yang berbeda nah sekarang kita akan belajar lagi menggunakan Swiss mic lagi yaitu menggunakan efek efek ini bisa membantu untuk mempercepat di dalam pembuatan animasinya ya khususnya untuk animasi yang berkaitan dengan animasi text ataupun animasi objek ya sebelumnya kita sudah mencoba efeknya yang kemarin untuk move move dan lain sebagainya nanti kita coba dulu ya nah sambil nanti kita akan belajar juga untuk pembuatan nah ini membuat iklan webbender lagi ya di dalam Swiss mic tentunya yang kemarin itu belum kalau kita membuat Swiss mic di dalam webbender ini nanti kita nanti mencoba beberapa yang harus kita lakukan untuk apa saja ya nah nanti untuk konsepnya untuk hari ini membuat iklan lagi ingkat produk yaitu membuat iklan produk apa ini ya ini HP ya aja ya iklan produk untuk HP nah nanti bisa di nah coba sekarang untuk ini langsung aja ya kalau untuk bahannya nanti bisa mencari sendiri sepokoknya tidak bisa menggunakan memasang nah beberapa misalkan aja untuk gambar HP bisa di download di internet browsing dulu ya nah sekarang saya masuk-masuk saja untuk ukurannya biasanya untuk banner tidak pelampau besar kemudian kita coba dulu untuk melakukan import nah untuk import kita menggunakan mana untuk import kemarin juga kita belum mencoba menggunakan import ya untuk laporannya ya sekalian ya tetap saja untuk area nya menggunakan Swiss mic juga ya untuk import gunakan konten kemudian library disini ada import ke library ya di klik gambar image nah kliknya pilih aja yang image nanti dicari saja anda mau download ditaruh di draft nya kemudian nanti dimasukkan saja gambar kita gak ingin ga 1 gambar HP gambar HP gambar HP gambar HP gambar HP gambar HP menggunakan dua image yaitu gambar hp dan background untuk gambar hp atau background dulu yang penting untuk gambar background kita sesuaikan besarnya tips jadi kita lewat ini kemudian yang kedua untuk gambar hp-nya pun juga sama kita sesuaikan dulu besar kecilnya sekarang saya masih lihat lagi tulisan enaknya apa ini masih ada atau tidak nanti kalau tidak ada kita coba untuk meng-copy dari closing ya nah disini saya kembalikan lagi ke outline ada dua sudah ada dua big satu background satu untuk gambar hp ya tapi sebelumnya ini gambar hp-nya seperti apa seperti ini dulu nanti kita cari saja ya untuk apa speknya tapi ya sembarang lah ini untuk hp-nya tipe apa nanti yang penting kita akan membuat sebuah desain iklan untuk ini nah sekarang untuk yang background kita kunci saja dulu nah biar aman ini ada gambar gembok tinggal di klik saja biar nanti tidak bisa di apa itu di rubah-rubah atau kita geser ya untuk gambar ini nah sekarang kita pakai tadi berdasarkan materinya yaitu materi apa itu move ya move atau yang lainnya nah disini kita menggunakan add effect berarti kemarin itu kita sudah mencoba menggunakan effect ini yaitu di move ya kemarin tapi untuk ini kita akan mencoba bukan tapi ini mulai yang ini ya ke bawah ini ya nanti kita coba untuk satu-satunya seperti apa mulai yang ke bawah ini ada yang namanya fade in fade off nah kita coba dulu menggunakan fade in ya fade in ini berarti muncul ya artinya lama-kelama-kelamaan muncul kalau di flash itu kita menggunakan twin yang di awal itu sampai transparency atau opacity-nya 0 kemudian baru yang terakhir tampak 100% tapi kalau ini kita coba dulu fade in-nya seperti ini fade in bisa dijangkau misalkan sampai dengan 20 frame oke kita coba dulu kalau misalkan terlampau cepat kita coba dulu kita coba dulu apakah ini terlampau cepat ya kita panjakan lagi sampai 40 tentu ya ini namanya fade in nah kemudian nanti kalau misalkan tidak suka lagi tidak usah dihapus saja seperti kemarin kita gunakan misalkan tidak fade in tapi zoom atau slide dia pulih slide itu ya bisa kita mencoba pakai slide from rack from rack ini ini pernah juga kita menggunakan fly itu from rack tidak suka lagi oke itu saja satu-satu tadi kalau untuk yang slide ini terserah out from kalau sudah out itu berarti keluar kalau keluar berarti bisa tidak bisa nanti ada objeknya lagi from bottom of left terserah ini nanti anda coba lagi blur tidak bisa saja tapi blur ini lama-kelamaan blur dari blur ke glass ini juga bisa anda buat lewat flash di twin lagi menggunakan blur pernah menggunakan efek di jalan mana flash nya sekarang kenaknya yang mana misalkan ini yang pertama ini dulu saya mencoba dulu pakai ini nanti bisa dicoba lagi slide atau fit in atau apa atau fit in dulu boleh kita akan sampai dengan 40 print rate nya bagian dia jadi berapa ini tadi lalu seperti 15 aja ya agak pelan 15 fps aja tadi pakai nya ini ya fit properties new atau movie properties nya ya karena seperti di flash juga ada properties fps nya tinggal diganti biasanya kan kalau untuk flash itu 12 fps kalau di sini tapi 25 fps nah kecepatannya untuk fit in nya sudah selesai nah sekarang kita tinggal membuat apa itu judul dari text yang ada kita coba dulu pakai text kita pakai tulisan ini phone se bawahnya dikasih dikasih baik slogan biasanya biasanya kita menggunakan slogannya itu apa misalkan better of choice misalkan saja ya misalkan saja iPhone ngeraknya di kembaran kita penuh Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sekarang coba lagi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ini gampang Terserah ya Untuk gambarnya bebas Tapi yang penting belajar Untuk membuat istilah Mau menawarkan apa Kalau misalkan di rumah Anda punya yang perlu ditawarkan Jualan apa Yang penting ada tulisan Dan ada bahan tulisannya Biasanya kalau menawarkan Selain Merak Sudah ada Deskripsinya Bebas Nanti boleh di Saya Dilihatkan ya Sudah nyital Swiss Mac ya Terima kasih Dan kita Swiss Mac Siapanya sudah Oke Jadi lanjut lagi Nah sekarang Dari Tapi lewatnya belakang Di import Kadang-kadang Feel Warna Itu sudah tercantum Di sini Jadi kalau punya mu Warnanya Feel Tidak sengaja Dia tidak menampilkan Suatu bentuk warna Tapi menampilkan malah gambar Dari yang di import Dia nyantolnya Di sini Nah seperti ini Kita menggunakan Feel Ininya warna Tapi nyantolnya Malah gambar HP Atau gambar Apa ini Backgroundnya Nah kita ganti dulu Ininya solid Biasa solid Nah gambarnya Sembarang ya Biasanya Ya Kasi-kasi kotak Kotaknya Di sini Kotaknya tetap Tapi tidak apa-apa Yang penting Nah Kenapa Harusnya di bawah Seperti kemarin aja Untuk membuat Yang namanya Masking Kita seleksi Dua-duanya Kita jadikan Group Pink MS Movie clip Sip Taruh di bawah Karena sebagai masking Kita taruhnya di bawah Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini bagaimana Tadi Plannya Jadikan Use Bottom Object As Map Jadi Movie-nya Kita akan Jadikan Use Bottom Object As Mask Seperti yang di bawah Object yang di bawah Dijadikan Mask Pink-nya Jadi Coba lagi Yang seperti kemarin Kita lihat Ini ya Yang gak Gak melewati HP ya Tapi nanti Untuk HP ini Anda bisa Menampilkan terus Jadi gak Berhenti Harus kita Hentikan Gak apa-apa Ini ya Daripada ini Ketip-ketip terus Ini Untuk menghentikannya Anda boleh saja Menggunakan Trofnya ini Untuk sementara Dulu ya Tadi Sampai Berapa Ini Untuk Movie-nya Sampai Dengan 90 Sampai Dengan 90 Sampai Dengan Ini Paling Tidak Ada Tidak Sampai 100 Sampai Jadi Di Phone Kita Pilih Yang Namanya Place Ini boleh Untuk Sementara Sebenarnya Kalau hanya Untuk Menampilkan Saja Hanya Untuk Menampilkan Saja Kita Menggunakan Place Sama Halnya Seperti Yang Di Di Place Kita Menggunakan InStream Sudah Kelihatan Sampai Pojo Cuma Kalau Untuk Yang Ini Kalau Dia Belum Ada Animasi Berikutnya Atau Hanya Diam Saja Kalau Panjang Misalkan Panjang Kita Menggunakan Bad in Bad out Belakangan Dulu Tidak Masalah Tapi Kalau Ini Untuk Sementara Dulu Biar Untuk Dilihat Saya Menggunakan Place Place Ini Hanya Untuk Menampilkan Saja Place Ini Untuk Menampilkan Sampai Sampai Sini Ini Hanya Menampilkan Sampai Ini Tapi Boleh Saja Nanti Kalau Setelah Selesai Gambar HP Sebenarnya Ikut Hilang Itu Berarti Ada Animasi Lain Itu Dihapus Tidak Masalah Atau Dibiarkan Saja Tidak Apa Ini Artinya Sama Seperti Insurprim Place Ada Unsur Apa Ini Movie Kalau Sudah Selesai Ya Hilang Karena Dia Sudah Masuk Di Hilang Nah Kelewati Movie Tanya Sampai Sini Berarti Kita Sudah Mengulang Kembali Masking Nya Dan Nanti Nggak Lupa Untuk Masking Jangan Lupa Menggunakannya Group S Bukan Move Sengedikan Di Convert Kalau Convert Dua-duanya Nanti Saya Dibukit Semua Belum ada Nah Sekarang Saya Akan Mari Dulu Spek Nah Spek Dari Spesifikasi HP iPhone Biar Nanti Spesifikasi Ini 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 Saya Cari Ini Hapis Sama Ya Ini Saya Copy Nanti Anda Terserah Spesifikasinya Seperti Apa Hapis Seng Seng Satu lagi Saya Masukkan Lagi Yang Berikutnya Biar Ini Aman Tak Gembok Dulu Saya Ketik Di Sini Langsung Kuril Agak Ketik Sekitar Dua-dua Biar Apa Kiri Sampai Atau Tidak Kalau Biar Sampai Ini Kita Kecilkan Sampai 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 Kesini Ini Pas Di Mana Ini Di Dalam Baik Masking Nya Lagi Tidak Ios Tidak Sudah Keluar Tinggal Setelah Selesai Lagi 90 Keluar Lagi Jarak 5 Jarak 5 kita akan mengeluarkan speknya sekarang lewat mana lewat ini aja ada spek lagi enaknya pakai apa boleh dimasukkan lagi slide sama lah from right from right terus dibaca terus 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 misalkan sampai 150 out mana tadi out 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 slide out to right jangan lupa untuk ini ya untuk saya jadikan apa ini hanya sementara dulu ya from right nya disini coba lagi untuk pengaturannya pengaturan movie clip nah ini kita tadi menggunakan movie clip nya kan secara berulang ini ya ya itu nah ini selesai kemudian dia datang kemudian datang lagi kelihatannya ya nah maka dia tidak berulang stop playing stop playing nya diaktifkan ya untuk yang movie clip ini movie clip nya itu stop playing nya diaktifkan supaya dia berhenti dia tidak masuk lagi oke ya masih sama kasih saja masking nya untuk masking saya kopikan saja dari sini kita sudah punya mask apa ini tempat untuk untuk mask nya saya kopikan saja shape nya ini kita jadikan jif copy object kita pindahkan design 1 paste object in place ya boleh kita samakan oke taruh di bawah atau di padang seperti biasa ya diseleksi dua-duanya pakai shift ini ctrl atau ctrl klik kanan pilih grouping group as movie jadikan use button stop nya juga dimatikan dengan lupa shape nya taruh di bawah nah taruh di bawah dicoba dulu kita masukkan tulisan lagi kita masukkan tulisan lagi kasih tulisan lagi tapi tulisannya itu apa ya atau buka lagi ya internetnya biasanya itu ada tulisan di dalamnya dalam bahasa inggris atau slogan biasanya ini ada slogan nya kok gitu sih itu bisa aja ya ini aja iphone idaman dengan harga impian tulis ini pakai ini pakai ini saja lah iphone idaman dengan harga impian ini kita lihat dulu ya movie clip itu berakhirnya di seratus mana seratus lima ya oh gak ada lagi seratus enam puluh berarti seratus enam puluh lima yang munculnya nah kita lihat dulu yang penting ini satu isi dulu ya taruh dulu sembarang ini ini ya boleh lah iphone fc berat 20 enter itu tulisannya apa iphone idaman dengan harga impian yang ini super kecil gak apa-apa 18 misalkan sebelumnya di terbesar sedikit terima kasih orang yang orang yang bisa dia 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 ele ratanya tengah ini sama soal tempatnya posisinya di tengah lagi 160 jadi 165 pokoknya ini berikut-berikutnya terus ini ya 165 tadi dilihat movie clip jadi mau melihatnya disini yang paling terakhir tadi di berapa ini 160 ya di klik dulu ya movie clipnya 160 kalau sudah nanti kalau disini berarti sudah sudah 5 frame lah baru kita kasih efek misalkan efeknya apa tweet apa apa serah ya tweet in atau tweet out atau kita bisa menggunakan yang lain nah ini yang belum jadi kalau untuk text ini keunggulannya kalau misalkan Anda mau membuat animasi text khususnya untuk di switchmag itu berhak berhak macam ragam bentuk animasinya kalau di dalam plus tidak ada ini kita harus satu grup satu huruf satu huruf bisa ya cuma kalau di switch kita banyak ya macam-macamnya ini banyak kita bisa menggunakan bisa Anda coba semuanya ya dari sini di rumah tapi yang saya jelaskan ini saja kalau tulisan appear berarti dia masuk ke dalam di dalam stage kalau appear appear into position berarti animasinya itu masuk di dalam mana stage kalau disepir itu keluar sama dengan out pokoknya keluar selesai kalau looping itu ya mengulang-ulang terus ya begitu kalau one off hanya sekali one off ya nanti bisa diberikan lagi ya seperti apa sampai dengan core effect seserah nanti nah disini ada tulisan tab greater itu buat apa ya tab greater ini orang ngetik tab greater face ini ngetik boleh kalau kita menggunakan battery cuma biasanya kalau tab greater ini ya kalau untuk durasinya agak cepat tidak masalah kalau durasinya lambat nanti ketikannya juga lambat nah kita gunakan tab greater saja tab greater face boleh ya tab greater face ini panjang berdasarkan panjangnya ini berdasarkan atas jumlah huruf yang anda gunakan nah karena tab greater itu ngetik satu huruf satu huruf satu huruf satu huruf jadi ada jumlahnya 46 nah kemudian yang terakhir close tab greater ada jeda lagi misalkan sampai sini anda gunakan lagi keluar di sepir bukan tab lagi lagi misalkan misalkan kita menggunakan width mana ini width low of seperti apa width low of seperti apa nah ini ini aja kelihatan ya ini tidak kelihatan saya kunci dulu mata seperti apa seperti apa ya ini macam-macam ya untuk ini ya ya saya tulisan karena disini kita tidak usah menggunakan masking karena dia masuknya bukan dari kiri karena dia tidak nabrak di mana hp-nya tidak menabrak tulisan yang menabrak kita tidak usah masking tapi sebenarnya bebas ya tergantung nanti kalau ingin coba pakai masking ya silahkan baru yang terakhir yaitu kita menginginkan gambar hp-nya bagaimana gambar hp tadi iphone ini bagaimana gambar hp jadi kita melihatnya sampai ini mau dikeluarkan ya boleh jadi kalau kita mau mengeluarkan gambar hp ya jarak 5 ini ya boleh kasih apa fade fade out oke set nah fade out lagi 9 nah boleh dikasih yang pertama stop client mn dicoba nah itu ngetiknya ya dan kemudian dia keluar terus baru ya selesai berhenti nah ini gak dari kelanjutannya berhenti ini selesai kita sudah membuat yang namanya beranimasi menggunakan efek nanti untuk beberapa efek-efek yang lain untuk apa tulisan-tulisan yang lain bisa dicoba lagi nah sekarang tinggal kita produk di produksi di produksi di produksi jadikan SWF misalkan kita produksi disini produksinya ya di ekspor ekspor jadi kan apa SWF ya ini boleh ya SWF mau disimpen dimana oh anda tak serah nanti nyimpennya dimana ya iklan gitu saja disini sudah ada iklan SWF nya dipasang tapi ini ya ini ukurannya sebenarnya agak lebih ya tapi nanti anda kalau mau mencoba memasukkan di dalam website itu ukurannya jangan besar-besar seperti ini misalkan berikan contoh biar kelihatan ya jadi ukurannya jangan besar-besar kalau misalkan ini ingin dilanjut lagi apa itu terus-terus menerus ya berarti stop line-nya di aktifkan lagi dimatikan lagi kita coba lagi diberikan apa ctrl enter ya boleh oke ya itu kita menggunakan export lagi SWF lagi kelan diklik save yes coba yang penting untuk pembuatan movie-nya kita sudah tahu ya pembuatan movie nanti sampai di mana sudah berulang-ulang terusnya sampai sini ada yang tanyakan dulu da belum ada nah sekarang ini nantinya ini ada nantinya sebenarnya Anda bisa saja membuat sebuah animasi dari text ini Swiss Mac nantinya setelah selesai bisa kita eksportkan ke flash jadi kita bisa melakukan eksport ke flash jadi seperti ini kalau misalkan Anda itu sudah membuat iklan dari flash misalkan tapi untuk animasi tulisannya untuk animasi tulisannya kesulitan Anda bisa saja membuat animasi tulisan itu lewat Swiss baru kita akan eksportnya dan dipakai oleh flash nah untuk ini kita coba coba aja saat berikan new ya saat berikan new ini mainnya kecil saja tidak apa-apa ini banyaknya aja lah selamat menikmati selamat menikmati kita coba dulu kulisannya apa enaknya misalkan seperti tadi lah iPhone jadi serinya berapa iPhone se-20 se-20 misalkan saja ya ini misalkan saya membuatnya pakai seperti ini ya terbesarkan ini secukupnya saja nah sekarang kita coba pakai ini efek efeknya pakai apa misalkan nepir mobilnya saya pakai yang terweter tadi sudah ya nanti dicoba lagi ini seperti apa seperti ini kalau nggak suka ini kecepatannya panjang ya tadi saya set dulu aja jadi 12 bisa makan jadi 25 nah seperti ini misalkan ya terus berikutnya ini saya buat aja agak pendek tapi ini pengaturan ini pengaturan animasi ini ternyata dia berdasarkan dari panjangnya tulisan nanti kalau misalkan anda ingin memperkecil ya kadang-kadang jumlahnya ya ini kan cepat nantinya nah seperti ini nah terus yang berikutnya misalkan ada jidah sedikit nah ada jidah sedikit kita lakukan lagi efeknya disepir scores out nanti seperti apa cuma ini oke ini ya misalkan pakai ini aja jadi berarti ini kita menggunakan durasinya sampai 50 ya sampai 50 nah kalau sudah sekarang kita lakukan export lagi OSWR kembalikan misalkan coba terus aja biar nanti enggak enggak lupa nih terus hanya coba text save udah nah sekarang saya coba membuka flashnya kita membuka flash jadi kalau misalkan Anda sudah membuat lewat flash nah sudah membuat lewat flash tapi menginginkan ada di dalamnya itu ada animasi teks nah ada animasi teks selain gambar-gambar yang kemarin ya selain ada gambar-gambar yang kemarin takut serah pokoknya yang sudah saya ajarkan menggunakan apa ya super super saja ya tapi di dalamnya menginginkan ada teks nah misalkan saja disini biar enak misalkan saja import to teks gambar burger saja lah oh kala satu bulgur gambar HP oh keliru banyak gambar HP ya bukan burger import to stage langsung gambar HP, mana tadi ada gambar HP di iPhone open kita sudah sampai ini disesuaikan untuk stage nya kalau sudah, sekarang tinggal kita masukkan SWF tadi, yang coba text tadi masih sama, kita menggunakan import lagi tool library dulu, saya jelaskan tidak jangan setelah, saya berikan tool library kita masukkan tadi di dalam coba text coba text, kita klik, tadikan SWF klik open maka disini di dalam library akan nambah sendiri hati-hati terhadap penambahan di dalam ini, di dalamnya text, di dalamnya library, otomatis sudah ada text yang tadi Anda tulis di dalam Swiss Mac nah ini jangan sekali jangan sekali dihapus tulisan ini kalau nanti dihapus yang disini tulisannya ompong nah tulisannya jadi ompong hilang satu maka yang disini simpul kita gunakan jangan dihapus kemudian kalau Anda ingin menggunakan animasi lewat mana ini tulisannya jangan panjang-panjang atau durasinya pun jangan panjang-panjang berat atau tulisannya ini ketikannya jangan panjang-panjang yang penting nanti berdasarkan dia itu hurufnya jumlah huruf berhubung tadi iPhone 2020 kan hurufnya cuma sedikit maka disini sampai 10 ya 10 huruf 20 20 dianggap 1 disini simpulnya hurufnya sudah ada dihitung cuma 10 tapi kalau misalkan pengamung matangnya dengan panjang-panjang pelampau banyak melakukan import dari Swiss Mac ini semakin banyak nanti jumlahnya juga terbatas ini di library yang dimasukkan library itu mesti jumlahnya terbatas ini banyak ya ini khusus untuk beberapa lah beberapa animasi text saja yang dimasukkan nah kalau sudah sekarang tinggal Anda masukkan importnya yang mana importnya yang ini yang ada tulisan SWF ini ya coba text ini yang simpulnya movie clip ya ini di drag aja langsung masukkan ke sini nah di drag aja langsung masukkan ke sini ya kita jalankan ctrl enter seperti apa nah masuk nah kalau ingin dikecilkan lagi boleh misalkan sampai ini ini juga ada bantuannya kotaknya keluar lagi nah ini bisa aja lewat sini nah ini untuk efek yang bisa Anda pakai jadi intinya untuk yang switch hasil dari switch mag bisa diimportkan dan miliknya flash ya dipakai saja di sini jadi bisa dipolaborasikan kedua-duanya bisa ya karena dia mempunyai SWF jadi ke flash ke switch mag ya bisa ini dari switch mag ke flash ya bisa tergantung tergantung nanti enak yang mana kadang-kadang saya mau buatnya enak yang di flash kalau untuk objeknya objek biasa ya kemudian dikolaborasikan misalkan polisannya saya ingin aja yang instant untuk yang text pakai yang instant ya pakai aja di switch mag kemudian ya seperti tadi di import export di export dulu dari switch mag di export kemudian di import lewat flash dari sini ada yang tanyakan dulu jadi ya jelas ya baik nah untuk nama-nama untuk hari ini kelihatannya kalau hari apa itu pembelian materi saya yang terakhir nanti tinggal minggu depan karena jatuhnya hari-hari selasa semua nanti persiapkan saja dua minggu ya untuk membuat laporannya kemudian juga sambil belajar kalau misalkan jatuhnya tanggal ini tanggal berapa 10, 2, 24 misalkan tanggal 24 ujian ya nanti sudah siap untuk ujiannya ujian akhir semester nanti saya lihat dulu ya untuk jatuhnya apakah tanggal 24 atau tanggal berapa itu untuk saya ya baik ada yang tanyakan dulu sebelum saya akhiri selamat menikmati nanti yang penting seluruh dari tekniknya dikuasai ya teknik-teknik apa saja yang paling dasar ya ini ya tugas yang dari tugasnya beda kemarin untuk switch mic dua hari ya yang kemarin untuk dasar sampai dengan masking kemudian untuk hari ini membuat menggunakan efek untuk apa itu judulnya ya berarti untuk membuat efek sama sekalian aja yang penting dibuatkan aja pertemuan satu sampai berapa yang seperti biasa itu ya boleh dibuatkan boleh dibuatkan lewat mana word ataupun powerpoint boleh oke ya baik untuk hari ini nah untuk hari ini sudah selesai dulu untuk materinya untuk besok kita ketemu lagi karena berhubung di dua minggu besok satunya di tur semua kita ketemu lagi untuk mengadakan ujian akhir semesta baik untuk hari ini saya sekian dulu dari saya semoga saya ini punya bermanfaat bagi kita semuanya terambut dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati